Pemirsa Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Rabu pagi membuka rapat koordinasi tahunan Korpri se-Provinsi Jambi tahun 2022 yang dilaksanakan di Aula Kantor Bapada Provinsi Jambi. Simak liputannya berikut ini. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri sekaligus membuka rapat koordinasi Korpri se-Provinsi Jambi, sosialisasi program BP TAPERA dan program BPJS Ketenagakerjaan bagi anggota Korpri se-Provinsi Jambi, Rabu 27 Juli 2022 pagi, bertempat di Aula Bapada Provinsi Jambi. Dalam rapat ini, Abdullah Sani membahas mengenai gagasan-gagasan serta inovasi untuk kepentingan Korpri kedepannya. Selain itu, ia juga ingin semua masyarakat ikut mendukung pembangunan di masing-masing kabupaten kota se-Provinsi Jambi. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani berharap kedepannya agar terjadi peningkatan sinkronisasi antara provinsi dan kabupaten kota. Alhamdulillah baru saja kita membuka dan insya Allah akan melaksanakan RAKER Korpri Provinsi Jambi dan kabupaten kota. Jadi ada kata lain pertama silatuh rohmi, penelitian kebersamaan, dan ada yang pentingan dengan teman-teman pada terjadi peningkatan sinkronisasi antara provinsi dan kabupaten kota. Akhirnya, harapannya dengan RAKER-nya akan memunculkan untuk kita menampungkan kekakasan-kekakasan dan inovasi-inovasi bagaimana untuk kepentingan Korpri ke depan, kejambi akan lebih eksis dalam rangka untuk bersama-sama mendukung pembangunan baik itu di pemerintah kota masing-masing juga dikawasan. Tapi umumnya juga ini kita menyangkut dengan RAKER-nya di pusat yang kita mendukung bagaimana, bagaimanapun Korpri, pusat, di pusat, sinkron di kota masing-masing. Dan mengguna-guna pembangunan kabupaten kota berjalan lantap, lancar, provinsi demikian, dan mendukung di kota masing-masing. Demikian, terima kasih dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan berjalan lantap. Lebih lanjut, Abdullah Sani berharap agar pembangunan kabupaten kota berjalan dengan lancar. Rian Chen Chen, Deswitarika, Cek TV, melaporkan.